Kalau kita dengerin Purple Haze dari Jimi Hendrix, nah, itu adalah suara Octavia. Octavia itu apa? Itu adalah pencampuran antara Fuzz dan Octave Pedal. Lalu, apa yang dihasilkan oleh si pedal Octavia ini? Yang dihasilkan adalah Octave tinggi ketika kita mainin di fret 12 ke atas. Jadi suaranya kayak apa? Suaranya kayak Jimi Hendrix gitu lah yang dan sekarang Pedal Pound mengeluarkan, merilis Octone. Octone ini adalah Clean Octave Pedal. Fungsinya apa? Fungsi kita bisa mengkombinasikan Clean Octave ini dengan berbagai macam pedal lainnya. Ada Overdrive, ada Fuzz, ada Delay, Modulasi, dan lain-lain sesuai dengan kreativitas kita. Cuma dua knob aja, ada Level dan ada Boost. Boost ini untuk mengatur kadar gain-nya, jadi kalau Full dia bisa jadi Fuzz, tapi kalau Setengah dia akan jadi Octave. Mantep banget ya pokoknya. Level ya Level. Kayak gimana suaranya? Kita langsung dengerin aja. Gue pake Orville IS335 menggunakan Neural DSP Gojira. Langsung kita dengerin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, itu tadi adalah Octone sendirian. Sekarang bagaimana kalau kita ngegabungin Octone dengan Boss Super Overdrive? Jadi, Overdrive dikasih Octave di depan naiknya apa suaranya? Langsung kita dengerin, dan kali ini gue pake gitar Bakus Telecaster. Let's go! Terima kasih telah menonton! 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 overdrive, super overdrive yang kita kenal suaranya itu kemudian ada semacam taste dari Octavia nya sedikit aja dan itu ngasih warna yang menurut gue seru itu kayak naikin si super overdrive ke tempat yang mungkin tidak seharusnya, tapi jadi menarik lalu sekarang kita dengerin bagaimana kalau si Octone ini digabung dengan pedal based on Big Muff wah, Big Muff itu kan heavy fast, silicon dan 4 transistor, jadi gimana kalau si Octave ini digabung dengan fast yang high gain kita dengerin sama-sama Terima kasih telah menonton! 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 mainin power chord, si Octone ini ngasih additional harmonic seperti kayak ada nada ketiganya gitu jadi ini seru banget, ini bisa ngasih efek yang subtle, ya nggak terlalu subtle sih sebenernya, cuman bisa ngasilin efek yang aneh, yang lebih liar dari seharusnya, terutama ketika Big Muff ini dimainin pake power chord, dinyalain Octone nya, ini akan ngasilin sebuah apa ya, sebuah harmonik yang mantep menurut gua. Sekarang gimana? Nah ini nih, ini termasuk yang sangat experimental nih gimana ngegabungin Octone dengan Strymon Timeline, cuman Octone disini akan dimasukin ke efek loop dari Timeline, jadi yang kena Octone ini cuman repeats dari delaynya, kayak gimana suaranya tuh? kita langsung ngerin, seru banget Hai bang, ha, 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 ha! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton